Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sahabat PPOPD seluruh Indonesia Kita akan mulai lagi Meneruskan yang episode pertama kemarin Proses dan contoh Penyusunan kertas kerja pengawasan PPOPD ahli pertama dan muda Sudah kita tayangkan kemarin Dan sekarang menuju muda kematian Namun sebelumnya saya sampaikan bahwa ini hanya yang saya alami ya Kita arahkan di inspektorat kita Namun ini bukan harga mati seperti ini tidak Ini hanya sebagai improvisasi Atau inovasi daripada masing-masing Menurut Permenpan 36 2020 Tentang PPOPD Jadi kalau sahabat PPOPD sekalian memiliki yang selain daripada ini Tujuannya yang akan sama Bagaimana kita bisa melakukan pengawasan pembinaan Di OPD-OPD maupun objek pengawasan yang kita awasi Sehingga proses penyelenggaran urusan pemerintahan di daerah ini Terutama urusan pemerintahan konkuren ini bisa berjalan baik dan efektif efisien Bagaimana tujuan daripada APIP diturunkan di daerah Oleh karena itu silakan bagi yang mengikuti silakan Sambil menunggu cuknis kita dari instansi pembina kita Silakan karena banyak yang seperti apa Seperti apa sebenarnya ini adalah sebagai Pengalaman-pengalaman dan juga share dari teman-teman senior-senior kita Dan kita hanya meramu saja Dan bagaimana kira-kira profilnya itu seperti apa Macam program kerja Kemudian kertas kerja Kemudian LHP Review, evaluasi dan sebagainya Itu intinya Jadi jangan mentah-mentah Seperti ini harus seperti ini Tidak Kita tunggu yang resmi Dari Ijen Kemendakris Laku Pembina Kita Namun sebelum ada ya silakan Untuk Kalau mau mengikuti silakan Jadi sekarang yang muda kematian ya Ini kemarin sudah Jadi kita sudah sampaikan Dari bagaimana kita dapat SPT dan sebagainya Ada surat penugasan dari atasan Masing-masing di tim itu Dan surat tugas limpah Dan bagaimana apabila diperlukan Kalau ada antar jinjang Dan sebagainya kita Ikuti juga kemarin Yaitu program kerjanya seperti apa Kemudian masing-masing dari Dari program kerja punya Siapa kerja apa Siapa kerja apa Dijewantahkan dalam KKI KKA, KKE Kertas kerja identifikasi Analisis, evaluasi dan sebagainya Dan mengalami review oleh Atasan di timnya masing-masing Nah hari ini Dari kertas kerja Analisis Nah kita akan Evaluasi juga Jangan sampai Kertas kerja analisis Yang disusun oleh PPOPD Ahli muda Itu kan baru menurut kita Jadi kita harus Kon Apa namanya Konfirmasi juga kepada Objek pengawasan kita Yang kita awasi Apakah seperti ini Yang kurang-kurang seperti ini Apa betul seperti ini Jadi kita perlu konfirmasi Itulah yang perlunya Namanya Notisi atau tanggapan Dari objek pengawasan Seperti itu Jadi ini hari ini Yang kita lakukan Sampai ke depan Jadi kita sudah sampaikan Yang alih muda Membuat kertas kerja Analisis Ya dari Identifikasi Dari pertama itu Kemudian kita Sandingkan dengan Kriteria Dari kriteria ini Kita lihat kondisi Kita bandingkan dengan kondisi Misalnya ada Terdapat SK Pendirian sekolah Ini kita Contoh yang kemarin Kita lanjutkan Oh ada Tapi belum sesuai aturan Kenapa Karena pendirian sekolah Hanya Tersebut Atau tertulis Nomor dan tanggalnya Di struktur organisasi Tapi SK nya Tidak ada Misalnya begitu Jadi Ini yang kita ajukan Yang muda ajukan Nanti ke Matia Untuk seperti apa Rekomendasi Namun sebelum Rekomendasi ini Ya perlu ada tanggapan Dari pihak sekolah ini Apa betul Seperti ini Istilahnya Dari temuan-temuan ini Yang yang Belum ada Sebagian ada Tidak ada Inilah yang kita Pertanyakan dalam notisi Yang sudah lengkap Tidak usah Yang sudah Sesuai aturan Tidak usah Tapi yang Masih kurang-kurang ini Kita perlu Minta tanggapan mereka Ini yang sebut dengan Dari sinilah kita Apa Ahli muda itu Menyusun Draft Surat Tanggapan notisi Notisi atau tanggapan Dari obyek pengawasan ini Kemudian direview oleh Matia Seperti apa Kira-kira Bentuknya Saya selalu dari depan Tidak menyebutkan Tidak menampilkan Yang atas Ini hanya bagian terpenting Langsung di Depannya Seperti ini Kolom identitas Ini tidak ada Hanya isinya saja Bukan seperti ini Tapi harus ada lengkap Nah ini seperti kemarin Seperti ini Pertemuannya Ada simpulan SK pendidikan sekolah Hilang Namun terdapat nomor ini Dan seterusnya Nah Kesimpulan-kesimpulan Yang kurang-kurang inilah Yang kemudian kita buat Notisi Atau tanggapan Kita minta tanggapannya Klarifikasinya Apakah terhadap temuan Atau kekurangan Hasil analisis Kondisi yang dibuat oleh PPUP DL 5 dia tadi Kemudian Dengan dibandingkan Dengan kriteria Yang ada Itu apakah Disetujui atau tidak Kalau tidak Misalnya Oh ada ternyata Kalau ada ya nanti tinggal Melampirkan saja Pengawasan Jadi ada suratnya Sebenarnya Ada suratnya Seperti ini Hasil daripada Analisis kita Kemudian Minta tanggapannya Tapi kalau dari Temuan-temuan Apa ini Ternyata ada Ada Cuma kemarin Belum dibawa Belum diserahkan Sebagainya Silahkan Menulis ada Kemudian dilampirkan Hanya gitu saja Yang menyusun siapa ya Ahli muda tadi Yang membuat analisis tadi Kemudian Madya mereview Usulan suratnya Kemudian Dikirim ke Objek pengawasan Untuk diminta Tanggapannya Biasanya satu hari saja Satu kali 24 jam Untuk tahan Menyusun Rekomendasi Gunanya apa ya Nanti untuk Membuat LHP nya LHR LHE Silahkan Ini LHP Nah ini contoh kolomnya Ini ada suratnya Di atas ada suratnya Cuman kolomnya Kurang lebih seperti ini Yang lain-lain Silahkan Menurut indikator-indikatornya Misalnya Indikator pengendalian Kinerja pemerintahan Misalnya Secara umum Kan ada Surat analisis Di analisis kan ada Bawah ada Persentase dan sebutan Nah ini Taruh sini Cuman kekurangnya apa Nah ini Secara umum Penelian atas Sistem pengendalian internal Mencapai 80% Atau baik Kekurangan terdapat Padahal Kekurangan ini yang kita Mintakan tanggapan Belum ada Laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Rencana aksi Tindak pengendalian Tahun 2020 Kriterianya apa Ya ini Menurut PP6028 Tentang sistem pengendalian Internal Pemerintah Bahwa pengelola Keuangan daerah Dan sebagainya itu Dalam prosesnya Harus Melakukan Pengendalian internal Agar Perjalanan efektif Efisien Dan transparan Tanggapannya Kita minta Kalau memang Oh sudah ada Evaluasi Monep Pelaksanaan Rencana aksi Tindak pengendalian Ya tulis ini Sudah dilakukan Hanya terlampir Tapi kalau belum Ya setuju Misalnya Tahun 2021 Akan dimulai Dilakukan Itu tanggapannya Jadi contoh Contoh itu Di atas sana Di surat Dikasih Contoh Ada perintah Bagaimana caranya Memberi tanggapan Terus ini Kebijakan keuangan Misalnya Seperti tadi Kata kerja Analisis tadi Hasilnya Secara umum Penilaian Atas kebijakan Keuangan Dan perjalanan Dinas Mencapai 90% Atau baik Kekurangan Belum ada SOP Pencairan dana Dananya tersendat-sendat Belum ada Misalnya Contohnya SOP Permenpan RB 31 2012 Misalnya Tanggapannya apa Memang belum ada Tahun 2021 Jadi kita minta juga Misalnya Kapan Targetnya Dilakukan Pemenuhan Kalau berupa Kebijakan Tapi kalau uang Seperti teman-teman Auditor ya Harus segera Begitu Nah Kertas kerja Evaluasi Dan rekomendasi Nah itu Rekomendasi Kan berupa Perintah Perintah Bagaimana Temuan-temuan Tadi Yang sudah Disetujui Dari Notisi Tadi oleh Objek pengawasan Itu kemudian Kita buat Yaitu Sebuah Perintah Suruhan Jadi Agar Kepala sekolah Ini Selambat-lambatnya Kalau perlu Begitu Kapan Sudah Membuat Ini Jadi Kata-katanya Ada target-target Kapan Harus Dipenuhi Jadi Dari mana Sumbernya Kita membuat Evaluasi Rekomendasi Tadi Dari Analisis Dari PPOPD Ahli muda Tadi Dengan Mempertimbangkan Notisi Hasil Notisi Hasil Tanggapan Dari Objek Pengawasan Panduannya Mencermati Tingkat Kesesuaian Atau Validitas Ketaatan Terhadap Kriteria NSPK Atas Hasil Analisis Dan Simpulan Kondisi Yang Disusun PPD Ahli Muda Tadi Dan Memperhatikan Jawaban Notisi Objek Pengawasan Atas Temuan Dan Kekurangan Yang Sudah Kita Sampaikan Kemereka Kemudian Disusunlah Rekomendasi Jadi Rekomendasi Belum Kita Susun Sebelum Apa Hasil Analisis Ahli Muda Tadi Harusnya Temuan Temuannya Sudah Ditanggapi Disetujui Atau Diklarifikasi Oleh Objek Pengawasan Baru Kita Membuat Rekomendasi Sehingga LHP Kita Tidak Tidak Ada Penolakan Karena Memang Sudah Setujui Bagaimana Cara Kerjanya Seperti Ini Evaluasi Dan Rekomendasi Jadi Kita Kertas Kerja Analisis Tadi Dari Ahli Muda Tadi Sudah Di Ada Notisi Memperhatikan Notisi Disini Sudah Diperbaiki Maksudnya Sudah Sudah Ada Lengkap Dibuat Sudah Ada Jangan Tetap Nilainya Apa Skornya Masih Dua Atau Satu Atau Nol Kalau Sudah Lengkap Ya Tiga Sudah Ditaruh Di Sebelah Kiri Baru Kita Rekomendasi Kita Yang Membuat Madhia Ini Kan mudah Ini Madhia Membuat Catatan Atau Usulan Rekomendasi Itu Di Sebelah Kanannya Atas Temuan Ini Disini Ini Disini Sehingga Atas Temuan Temuannya Masih Nilai Skornya Dua Satu Nol Sudah Ada Uraian Rekomendasi Yang harus Dipenuhi Ini Kurang Lebih Jadi Ini Saya Potong Sebelah Kiri Sebelah Kanan Saya Potong Ini Bukan Seperti Ini Tapi Batasnya Ini 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 Di Bawahnya Jadi Panjang Kurang Lebih Seperti Ini Nanti Akan Kita Lampirkan Di link Kalau Ini Anggap Bisa Untuk Dijadikan Referensi Silahkan Sekarang LHP Setelah Semua Tadi Sudah Selesai Ada Rekomendasi Dan sebagainya Maka PPUP Dijadikan Sudah 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 Mulai Dibantu Pertama Tadi Membuat Menyusun Yaitu LHP 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 Disusun LHP Aspek Apa LHP 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 Belanja Modal Dan sebagainya Sampaikan Aspek Barang Milik Darah Sebagai Berikut Sampaikan Blah Blah Hal Ini Sebabkan Kenapa Terjadi Kekurangan Akibatnya Apa Kalau Ini Dibiarkan Tanggapan Objek Ini Dari Notisi Tadi Dari Notisi Tadilah Atas Karena Notisi Kita Ada Tanggapan Objek Pengawasan Objas Karena Kita Masih Satu Dengan Teman Teman Kita Auditor Kita Kadang Keliru Keliru Bukan Keliru Memang Dipakai Bersama Tanggapan Objek Pengawasan Apa Atas Temuan Ini Sampaikan Sehingga Dari Seperti Ini Direkomendasikan Kepada Objek Pengawasan Apa Ini Sudah Biasa Kita Buat Jadi Membandingkan Antara Kriteria NSPK Dengan Kondisi Akibatnya Apa Kalau Dibiarkan Tanggapannya Seperti Apa Mereka Klarifikasinya Melalui Notisi Atau Tanggapan Tadi Kemudian Barulah Disbuat Rekomendasi Nah Kurang Lebih Seperti Itu Yang Teman-teman Saudara Kita Dari Muda Dan Madia Nanti Ini Nggak Mungkin Panjang Karena Videonya Nanti Terlalu Panjang Nanti Kalau Memerukan Referensi Akan Kita Buat Link Yaitu Di Bawah Silahkan Kita Berharap Mudah-mudahan Juknis Kita Bisa Segera Sehingga Kita Tidak Tidak Usah Seperti Ini Hasil Daripada Kreativitas Kita Masing-masing Kita Sama-sama Berdoa Kita Dukung Instansi Pembina Kita Dan Kita Tetap Bersemangat Dan Kita Buktikan PPPWD Kita Bisa Melalui Kebersamaan Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Mohon maaf Atas Segara Kekurangan Dan Mari kita Tetap Semangat PPPWD Jaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh